Intro 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 Oke balik lagi PSR Masih sama gue Andri dan partner gue Isman Kali ini kita akan nge-review film Onward It worked, the can is huge Oke film Onward ini voice actornya adalah Chris Pratt sama Tom Holland Itu salah satu yang jadi daya jual yang menarik untuk film ini Jadi kebetulan PSR baru saja diundang oleh Disney secara eksklusif ya, media screening dan karena cuma satu tiket jadi salah satu dari kita nonton dan akhirnya nonton Isman Gue berhalangan juga untuk hadir tapi kali ini coba kita akan review dari perspektif gue yang mungkin kurang terlalu trust dengan film animasi Pixar pada umumnya apalagi yang mediocre gini ya, beda Frozen memang bukan Pixar? Frozen bukan Pixar Disney tapi maksudnya kalau film animasi Onward ini kan menurut gue mainstream ya, pasarnya memang pasar-pasarnya mainstream gitu atau PG-13 atau mungkin semua umur beda sama Zootopia yang memang pasarnya beda gitu dari temanya sendiri juga udah berat heavy plot lagi, heavy content gitu Nah, selain Chris Pratt sama Tom Holland Oke, sebelum kita masukin kelebihannya ceritanya tentang apa sih? Jadi Onward itu ceritanya ada dua bersaudara namanya Ian dan Barely Lightfoot jadi Ian diperankan oleh Tom Holland dan Barely itu diperankan oleh Chris Pratt nah ceritanya itu mereka si Ian ini ulang tahun ulang tahun ke-17 dan dia dapat hadiah sebuah tongkat staff dengan sebuah kristal yang namanya Phoenix Stone yang bisa mengembalikan ayah mereka yang udah meninggal selama sehari nah, si Ian ini berhasil menggunakan Phoenix Stone tersebut tetapi cuma berhasil mengembalikan sebagian tubuh ayahnya jadi cuma dari kaki sampai pinggang oh, itu yang ada di trailer ya? iya, ada di trailer nah, si Barely ngasih tau kalau masih ada satu Phoenix Stone lagi cuma mereka harus mencarinya ada di tempat yang namanya Raven's Point nah, fokusnya adalah petualangan Ian, Barely dan setengah tubuh ayahnya mereka mencari Phoenix Stone ke-2 untuk menumbuhkan full ayah mereka seperti itu oke, langsung masuk aja kali ya kelebihan kekurangan ya mungkin ini kayak tipikal hero's journey kali ya jadi kelebihannya dari film animasi dengan yang lainnya apa? apakah di temanya atau apanya gitu? kalau menurut gua film ini kerennya karena unsur adventure-nya kental banget jadi ketika gua nonton ini pertama kali yang langsung terlintas di kepala gua adalah mereka mencoba membuat semacam homage ke film, bukan ke film ke genre RPG jadi lu akan menemukan banyak term yang berkaitan dengan role-playing game ala Dungeon and Dragon jadi Asi Barley-nya ini sendiri ceritanya tuh tipikal geek yang suka main game tabletop seperti Dungeon and Dragon jadi dia mempelajari sejarah namanya wizardy, dengan dragon lalu tentang makhluk-makhluk beast, fantastical beast seperti itulah nah, yang menurut gua seru ya adalah itu jadi ketika gua nonton tuh kayak lu lagi mainin side quest game RPG gitu lu pergi dari satu tempat ke tempat lu mencari informasi mencari tau dimana Phoenix Stone ke 2 untuk mendapatkan Phoenix Stone ke 2 lu harus berinteraksi dengan tokoh-tokoh fantastis ada salah satu tokoh yang diperancang oleh Octavia Spencer namanya Manticore tuh salah satu scene stealer nah, interaksi-interaksi mereka dengan tokoh-tokoh yang ada di film itu yang seru banget yang lucu, jenakar dan jadinya kamu bosan kan karena kita gak melihat kayak drama tetapi bener-bener kisah petualangan untuk ya kayak ala side quest RPG seperti itu oke oke jadi si siapa side directornya itu yang namanya Dan Skellen ini kan sebelumnya kan ngedirect ini ya, Monster University ya iya apakah mirip ada yang kebawa gitu karakter-karakternya gitu apa mungkin karena ini film animasi ya jadi agak sulit ya ngeliat gaya directorial dari sebuah yang menurut gua terbawa dari gaya dan Skellen dari Monster University adalah kreatifitasnya atau imajinasinya jadi dia bener-bener menggunakan imajinasinya untuk menciptakan dunia kontemporer atau dunia modern seperti sekarang tetapi ada unsur fantasinya gitu loh jadi misalnya kayak agak-agak berikutup ya jadi polisi itu digantikan oleh minotor oke 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 anjing anjing-anjing liar slow dog eh stray dog itu digantikan oleh unicorn lalu misalnya gen motor itu digantikan oleh peri-peri kecil pixies seperti itu jadi semestanya modern tapi fantasi gitu iya tapi tokoh-tokohnya atau makhlubnya ada di dalamnya itu fantasi itu yang bikin dunia itu terasa familiar tetapi juga fantastis kesannya itu kayak sesuatu yang kita kenal tetapi berbeda gitu same same but different oke oke scriptingnya gimana scriptingnya dari awal sampai akhir kalau gua suka gini ketika gua menonton ini gak entah apakah ini terbawa dari karakter mereka di mcu ya tapi gua ngeliat konferensinya seperti merangkang peter parker dan Chris fatt memerangkang peterkoyol terus peterkoyol sama-sama ini ya sama-sama ngebacok gitu ya jadi interaksi keduanya tuh sangat-sangat familiar kayak gua gak merasa mereka merangkang karakter yang baru tapi merangkang karakter mereka di mcu cuman ini peran mereka sebagai kakak adik jadi apa ya terasa familiar gitu lah kayak Tom Hollandnya tuh tipikalnya agak kak kiku 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 lalu agak-agak apa ya kayak dia kebingungan model-model wajah tanggung iya blonde-blonde gitu ya sementara karakter Barleynya di perangkang Chris fatt tuh model-model seperti Peter Gould yang songong terlalu percaya diri dan merasa yang paling bener cuma interaksi antara mereka berdua ini sangat-sangat believable sehingga bener-bener terasa kayak mereka berdua ini bener-bener kakak adik tuh seling-seling melengkapi jadi Barley Lightfoot yang sangat percaya diri agak-agak songong dan dengan karakternya merry-go-round yang gak pernah sedih itu melengkapi karakternya Ian Lightfoot yang diperangkan Tom Holland yang agak kikuk dan ya itu lah tipikal remaja kuber yang emo tidak tahu harus berbuat apa mengalami keris jati piring semacamnya jadi sebenernya tema dari film ini ngomongin tentang apa sih? jadi tema film ini tuh secara garis besarnya tuh kalau gue tadi melihatnya tuh lebih kayak persaudaraan soalnya bisnis Pixar kan selalu membuat sebuah film animasi yang selalu kental dengan pesan moral gitu ya nah ini temanya apa nih? lebih ke persaudaraan lebih ke keluarga lebih ke persaudaraan antara Ian sama Barley soal bagaimana sih sebenernya seburuk-buruknya hubungan kakak adik sebenernya mereka tuh saling melengkapi dan saling menyayangi satu sama lain gitu jadi ada satu poin di film dimana si Ian ini kayak akhirnya dia ngaku kalau dia selalu memandang kakak adik tuh sebagai pecundang gitu cuman perlahan-lahan dari pertualangan mereka berdua mereka berdua tuh saling menyadari bahwa mereka sebenernya saling melengkapi satu sama lain gitu seperti itu cuman mungkin karena si Ian nya tuh pemaja yang baru tumbuh dan dia tidak apa sangat semangat untuk bisa melihat kembali ayahnya dia lebih mementingkan ego nya atau keinginannya pribadi dibandingkan apa yang dipikirkan oleh kakaknya oke oke kalau dari sisi script gak ada masalah bagus dari sisi cerita juga bagus full of wild adventure suara juga gak ada masalah menurut gua kekurangannya mungkin secara tema ini film pixar yang pesan moralnya sedikit lebih ringan dibanding lain jadi mediocre lo bisa bilang mediocre gak film ini gak bisa bilang mediocre karena sebenarnya pesannya bagus cuman selama ini kan film pixar pesan-pesannya sangat-sangat lebih kental ya lebih berat jadi kayaknya ini film-film untuk sebenarnya untuk semua umur tapi peran-perannya cenderung lebih mudah dipahami oleh orang dewasa onward ini bener-bener film yang terasa untuk semua umur dimana anak kecil pun bisa memahami pesan moralnya jadi pesan moralnya cenderung ringan soal kakak adik itu harus saling nyayangi jangan berantem harus saling melengkapi udah berhenti disitu gak ada yang lebih deep lagi tidak ada yang lebih deep lagi tidak ada pas apa tuh soal emosi soal kejiwaan ala-ala inside out seperti itu wah inside out sih gila sih jadi film ini bener-bener ringan karena yang mereka coba tonjolkan itu petualangannya sebenarnya petualangan dan interaksi antara Ian dan Barry Lightfoot jadi ini film yang kayak adventure tapi juga seperti body movie model-model body cop gitu lah film-film Pixar sebelumnya itu apa ya? Toy Story ya? Toy Story 4 ya? Toy Story 4 sebelumnya sebelumnya Toy Story 4 ya Toy Story 4 kan soal bagaimana seorang harus mencoba untuk let go untuk kemudian mulai memberikan dirinya sendiri dan kemudian menemukan jati diri sebenarnya dan berkembang lebih jauh hal-hal seperti itu ada sedikit tetapi tidak digali sampai sedalam Toy Story 4 ya karena Toy Story 4 juga ada franchise itu kan udah 4 seri jadi wajar sih iya oke 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 gua suka film Rise of the Guardian nih kira-kira actionnya seasik itu nggak gitu? itu kan actionnya Rise of the Guardian asik banget ya kalau actionnya actionnya mungkin nggak sampai yang se-fantastis Rise of the Guardian ya tetapi yang ini actionnya sama serunya masih dalam periode serunya sama tetapi unsur humornya lebih kental soalnya lebih kayak The Incredibles ya? model The Incredibles jadi banyak-banyak joke-joke physical comedy lah disini yang mungkin beberapa hal akan menyatakan model-modelnya seperti Mr. Bean atau model seperti Jacques Tati dan Pastor Keaton seperti itu oke oke berarti masih worth untuk nonton ya? masih worth untuk nonton nilainya berapa buat film Onward? gua kasih 8 8 per 10 oke oke paling gitu aja sih teman-teman kalau buat teman-teman yang masih ragu nonton film Onward oke jadi kira-kira mulai tayang sekitar kalau nggak tanggal 28 Februari ya paling Maret ya Maret hari Rabu tuh iya minggu depan minggu depan tuh hari apa tuh? jadi kalau nggak tanggal 28 Februari tanggal 4 Maret sudah rilis gitu ya sudah rilis, sudah bisa ditonton dan seperti biasa ya film Disney Pixar nggak cuma buat anak-anak ya orang biasa selalu bisa nonton ini dan selalu dapat banyak hal tapi ngomongin keluarga ya gitu ya karena tadi pas gua tonton tuh banyak kebetulan banyak sekali nonton-nonton yang juga membawa anggota keluarga mereka dan mereka semua have a great time lah ketika nonton itu mereka tertawa terbapak karena jobnya emang bagus banget dan unsur adventure-nya keren banget oke deh kayak gitu aja thank you udah nonton teman-teman kalau teman-teman udah nonton onward bisa komen di bawah menurut kalian gimana jangan lupa komen, like, dan subscribe akhir kata play it, don't stop, just rewards cut turn , kat